Tangerang, Banten memusnahkan barang bukti narkotika dan uang palsu senilai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari sejumlah perkara satu tahun terakhir. Pemusnahan narkotika dan uang palsu senilai miliaran rupiah ini dilakukan di tempat pembuangan sampah PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan langsung oleh petugas Beacukai, Bandara Soekarno-Hatta, dan Polres Bendara. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 1.261 lembar uang pecahan dolar Amerika, serta rupiah euro, narkotika jenis sabu 6.000 kg, ganja kering seberat 36 kg, ketamin seberat 42 kg, serta jamu dari berbagai merek dan jenis. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah perkara dengan barang bukti tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan sesuai undang-undang dan dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan barang bukti oleh Oknum Kejaksaan.